Joko Widodo hari ini mengunjungi Purworejo, Jawa Tengah dan sejumlah agenda akan dihadiri langsung oleh Presiden selama kunjungannya hari ini. Selengkapnya kita akan bergabung dengan Rekan Noval Dorosa dari Purworejo. Noval, apa saja agenda Presiden selama berada di Purworejo? Ya Widodo, hari ini memang Jokowi sudah berada atau sudah menginjakan kaki di Purworejo setelah sebelumnya tadi mendarat di Bandara Yogyakarta International Airport yang berada di Klontrogo. Dalam kunjungannya kali ini ke Purworejo, Presiden Jokowi diagendakan akan menghadiri sejumlah kegiatan. Salah satunya adalah tadi yang sudah dilakukan yakni pembagian sertifikat tanah untuk rakyat yang berjumlah sekitar 3.800 sertifikat khusus untuk seluruh warga di Kabupaten Purworejo ini. Dan penyerahan ini dilakukan di Gor WR Supratman Purworejo di tempat saat ini saya berdiri dan acara ini tadi baru saja selesai sekitar 45 menit yang lalu bisa Anda lihat. Di belakang saya saat ini kondisi sudah kosong dan masih dilakukan pembersihan seperti itu. Lalu untuk suasananya sendiri tadi ini adalah kali pertama sebenarnya Jokowi menghadiri atau mengunjungi Purworejo sehingga mendapatkan sambutan yang cukup antusias. Sangat hangat dari warga bahkan beberapa warga ini bersemangat sekali untuk berfoto dengan Jokowi. Bahkan Jokowi juga dengan antusias meladeni permintaan foto dan juga salaman dari warga tersebut sebelum memberikan pidato sambutan dalam pembagian sertifikat tanah untuk rakyat di Gor WR Supratman ini. Widia. Iya novel. Lalu apa yang disampaikan Presiden Jokowi Dodo saat pembagian sertifikat tanah dan juga saat pidato sambutan seperti yang Anda sebutkan tadi? Ya ada sejumlah hal kami mencatat ada tiga poin penting yang disampaikan oleh Jokowi kepada warga di Kabupaten Purworejo terutama untuk warga yang sudah memegang sertifikat tanah. Di antaranya adalah yang pertama Jokowi mengajak masyarakat Kabupaten Purworejo yang sudah memegang sertifikat tanah ini untuk bersyukur serta menjaga sertifikat tanah ini sebaik-baiknya di rumah karena sertifikat tanah inilah yang nantinya akan menjadi bukti apabila warga ini terkena kasus sekitar tanah seperti itu maka sertifikat tanah inilah yang bisa diperjuangkan oleh warga. Selain itu Jokowi juga menyarankan untuk sertifikat ini seluruhnya difotokopi dan dipisahkan dengan yang asli agar mudah diurus di BPN apabila nanti terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Dan poin ketiga yang kami catat adalah disini sertifikat yang akan dipakai ini boleh diagunkan atau digunakan untuk keperluan lainnya namun Jokowi berpesan kepada warga untuk pinjaman ke bank atau untuk diagunkan ke bank ini harus dengan perencanaan yang matang, perencanaan yang detail sehingga nantinya sertifikat tanah ini dapat bermanfaat bagi warga seperti itu. Dan berikut kita simak pidato Jokowi dalam pembagian sertifikat tanah untuk rakyat di Gorwer Supratman Pukorjo. Di plastik semuanya gini? Kampun? Ini supaya kalau gentengnya bocor itu sertifikat button rusak. Tujuh button? Kalau sudah pegang sertifikat sampai di rumah tolong difotokopi. Nanti kalau aslinya hilang bisa henten fotokopi ini ngurusnya dengan BPN. Gampil. Setuju? Setuju. Yang asli taruh di lemari satu, yang fotokopi taruh di lemari dua. Jangan dibarengkan, hilang-hilang bareng mungkin. Ini kalau hilang fotokopi masih ada asli, kalau hilang asli masih ada fotokopi. Sebagian Widya, kembali ke studio. Baik, terima kasih Rekia Noval Nurus atas informasinya dari Purworejo, Jawa Tengah. Selamat kembali bertugas.